Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum Selamat datang di Mata Kuliah Ilmu Penyeluhan dan Komunikasi Inokasi Kali ini saya akan menyampaikan tentang perencanaan program penyeluhan Ada 4 hal yang akan kita pelajari di material ini Yaitu apa sih yang disebut dengan perencanaan program penyeluhan Kemudian manfaatnya apa Kemudian kita akan belajar tentang tipe perencanaan program penyeluhan Kemudian yang ketiga kita akan melihat bagaimana model pengembangan program penyeluhan Dan yang keempat adalah prinsip-prinsip perencanaan program penyeluhan Oke kita masuk kepada pengertian dan manfaat perencanaan program Nah apa sih yang disebut dengan perencanaan program penyeluhan Oke kita akan lihat dari definisi dari Kelsey dan Hirni Program penyeluhan adalah pernyataan yang mencakup tentang situasi, masalah, tujuan, dan cara mengatasinya Oke dan ada juga pengertian oleh Monder dan Sukandar Uria Atmaja Tetapi kedua hal tersebut nanti Anda pelajari ya di materi lebih rinci Nah kita perlu tahu juga nih bagaimana menurut pemerintah pengertian dari program penyeluhan Oke kita lihat dari Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 Tentang sistem penyeluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan Menyatakan sebagai programa penyeluhan adalah rencana tertulis Yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman Sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyeluhan Nah disini tentu saja ada konsep perencanaan ya teman-teman Nah di dalam perencanaan itu pasti ada unsur-unsurnya gitu Berbagai ahli penyeluhan itu memberikan beberapa unsur-unsur program Tapi secara umum unsur-unsur program penyeluhan itu adalah Satu tentu saja harus ada orang yang merencanakan program Kemudian bagaimana prosedur mengikutinya Kemudian tentu ada yang kedua yang disebut dengan situasi Situasi tentang masalah, kebutuhan, minat dari subjek penyeluhan Kalau misalnya penyeluhan pertanian ya berarti subjek itu adalah petani Dan yang penting di dalam program penyeluhan itu harus ada tujuan Yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat di dalam program tersebut Kemudian juga penting ditetapkan rencana tindakan yang akan dilakukan Nanti detailnya bisa dipelajari di PPT-nya ya teman-teman Berikutnya teman-teman Kalau kita lihat dari program penyeluhan menurut Mortis Dia membagi adanya empat tipe program penyeluhan Dengan ciri-ciri yang berbeda dari setiap tipe tersebut Tipe yang pertama adalah tipe pengembangan sumber daya manusia Tipe kedua adalah kelembagaan Tipe ketiga adalah informasi Dan tipe keempat adalah pengembangan teknologi Nah hal yang mendasar yang membedakan keempat tipenya ini adalah tujuannya teman-teman Kalau tipe pengembangan sumber daya manusia sebagai tipe yang pertama tadi Itu tujuan penyeluhan menekankan bagaimana program penyeluhan itu Tujuannya untuk mengatasi masalah atau kebutuhan dari si klien Kalau yang kedua, tipe dua maksud saya itu tipe kelembagaan Itu tujuan penyeluhan adalah mengembangkan pengetahuan dari masyarakat atau klien Kemudian tipe yang ketiga yaitu tipe informasi Ini tujuannya adalah menyampaikan hasil-hasil penelitian baru gitu ya Yang umumnya berupa satu inovasi kepada para kliennya Kemudian yang keempat atau tipe empat itu adalah pengembangan teknologi Ini tujuannya adalah memperkenalkan gitu ya teknologi yang dianggap baru gitu ya Kepada kliennya seperti itu teman-teman Yang penting perlu diketahui oleh teman-teman Mana sih yang cocok begitu ya Yang cocok adalah yang sesuai dengan konteksnya Atau permasalahannya di wilayah tersebut Atau sesuai dengan kebutuhan seperti apa Jadi relatif ya teman-teman Jadi satu tipe bisa cocok di tempat satu Tetapi mungkin tidak cocok di tempat yang lain Oleh karena itu di dalam merencanakan suatu program penyeluhan adalah Kita harus mempelajari Mengidentifikasi situasinya seperti apa Oke Jadi model pengembangan program itu ada rakamnya ya teman-teman Nanti bisa dilihat di PPT Tetapi intinya bahwa tahapan di dalam melakukan pengembangan program itu Yang pertama tentu harus diidentifikasi masalahnya apa Dari masalah itu kemudian kita baru membuat tujuan atau merumuskan tujuan Kemudian kita membuat rencana kerja Kemudian yang berikutnya tentu kita harus melaksanakan rencana kerja tersebut Dan yang terakhir yang perlu ditekankan adalah kita harus menetapkan kemajuan Jadi ukuran-ukuran keberhasilan itu apa sih Nah itu sudah harus ada di perencanaan program penyeluhan ya teman-teman Teman-teman dari apa yang saya sampaikan tadi Sebenarnya kalau disingkat dalam merencanakan suatu program itu langkah-langkahnya apa saja sih Secara jelas ringkas itu sebenarnya cukup tiga saja Yang pertama adalah menganalisis situasi Menganalisis situasi itu akan kita lihat bagaimana sih kondisi masyarakat Bagaimana sih kondisi sarana-prasarana yang ada Kemudian juga bagaimana sih kebutuhan masyarakat Dan yang penting adalah bagaimana kita mampu mengidentifikasi masalah Apa sih yang disebut dengan masalah? Masalah adalah adanya kesenjangan apa yang diharapkan dengan kenyataan Atau adanya kesenjangan antara yang membuat masyarakat tidak puas Dengan yang kondisi sekarang ini yang diharapkan nanti ke depannya puas Nah itu harus kita identifikasi untuk nanti tahap kedua Merumuskan tujuan ya teman-teman Dari tujuan ini siapa yang akan mengerjakan Kemudian program apa yang akan kita rencanakan dan seterusnya Yang penting adalah ada tujuan Dan yang ketiga adalah menetapkan rencana kerja Rencana kerja ini kalau teman-teman ingat 5W 1H ya teman-teman Jadi disitu kita akan lihat detail siapa yang akan mengerjakan Apa yang akan kita kerjakan Kapan waktunya Kemudian bagaimana ketersediaan anggaran dan lain-lain Seperti itu teman-teman di dalam rencanakan kerja Terakhir teman-teman di dalam membuat perencanaan program Itu tentu kita harus berpegang kepada prinsip-prinsip Karena prinsip ini yang mendasari kita untuk merumuskan suatu program penyuluhan ya teman-teman Nah ini ada beberapa mungkin bisa dicermati Yang pertama adalah tadi harus bisa menganalisis situasi secara tepat Kemudian yang kedua adalah pilih masalah sesuai dengan kebutuhan Karena kalau kita bicara masalah itu kan banyak sekali Nah pilih mana yang betul-betul diprioritaskan Kemudian yang ketiga Jangka waktunya fleksibel Apakah mau dibikin jangka menengah, jangka pendek atau jangka panjang Kemudian harus komprehensif Artinya melibatkan semua kelompok Jadi tidak hanya laki-laki saja yang diajak di dalam rencanakan program Tapi juga perempuan Kemudian tidak hanya pemilik lahan saja Tetapi juga pengharap dan seterusnya Kemudian perlu dicermatin khususnya untuk penyuluh ya Bahwa intinya adalah penyuluhan itu harus bersifat mendidik Jadi perencanaan program juga sifatnya mendidik ya Jadi diharapkan perencanaan program oleh masyarakat ini Menjadikan masyarakat menjadi lebih cerdas dan mandiri Berikutnya adalah harus demokratis dan partisipatif Sesuai dengan teknologi lokal, kondisi sosial ekonomi lokal Dan kemudian harus diorganisir dengan baik Sehingga tujuannya bisa tercapai Dan yang penting sebenarnya jangan lupa Harus ada evaluasi dari hasil yang telah dilakukan Kemudian yang penting juga adalah kepemimpinan yang harus kuat Di dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi Jika kepemimpinannya kurang kuat Maka seringkali gagal perencanaan program tersebut Dan dua hal yang terakhir adalah Perencanaan perlu dilakukan oleh personal yang terlatih Dan harus diawasi secara efektif Kemudian juga mempertimbangkan faktor-faktor Dari personalnya bagaimana Kemudian dari biayanya bagaimana Waktu dan fasilitasnya yang ada seperti apa Sehingga perencanaan program harus didasarkan pada prunjuk-prunjuk tersebut Oke demikian teman-teman materi hari ini Semoga dalam waktu yang singkat Anda bisa paham dan akan Anda pahami detail lagi Dari PPT yang akan kami sajikan Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh